Pemirsa Johanis Tanak resmi terpilih menjadi wakil ketua KPK menggantikan Lili Pintauli setelah memperoleh 38 suara dan unggul dari Inyo Manwara. Yang mengejutkan Johanis mengusulkan pembebasan korutor dari hukuman penjara jika bisa mengganti kerugian negara hingga 3 kali lipat. Inilah momen saat Johanis Tanak mengikuti Fit and Proper Test tahun 2019 di mana saat itu Johanis Tanak tidak mendapatkan suara alias nol suara. Namun Johanis tak kapok. Kali ini pejabat kejaksaan agung ini mengubah strateginya. Johanis Tanak menjual konsep koruptor bebas dari hukuman penjara jika mengembalikan uang korupsi 2 hingga 3 kali lipat. Tanak pemerintah judul restoratif justis. Komisi 3DPR pun kepincut dengan janji Johanis Tanak. Dengan konsep ini Johanis Tanak lolos mengalahkan pesaingnya di Fit and Proper Test Komisi 3DPR kemarin. Johanis Tanak dengan meyakinkan merebut 38 suara dari 54 suara anggota Komisi 3DPR. Terima kasih. Siapa sebetulnya Johanis Tanak dan mengapa mengusulkan pembebasan hukuman penjara untuk koruptor? Johanis merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sasundin dan memperoleh gelar dokter hukumnya di Universitas Air Langga. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung. Diusulkan oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan Lili Pintauli Siregar. Tahun 2019 Johanis tak lolos di seleksi pimpinan KPK karena tidak mendapatkan suara. Terobosan kali ini yang disebut restoratif justis mempertimbangkan karena besarnya biaya penyidikan dan pengadilan kasus korupsi. Sehingga menurutnya sebaiknya diganti dengan penggantian uang korupsi 2 hingga 3 kali lipat. Menurut DPR, jabatan Johanis Tanak hanya akan berjalan hingga Desember 2023. Karena saat itu DPR akan kembali memilih pimpinan baru KPK. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Aulia Syahramadan Yudi Permanah, AI News melaporkan.